Pemirsa, kaligrafi masih menjadi karya seni yang banyak diminati masyarakat, seperti pameran kaligrafi yang digelar di Kudus, Jawa Tengah kali ini. Menariknya, pameran ratusan karya seni kaligrafi ini merupakan karya siswa-siswi sekolah menengah pertama di Kudus. Bagi pengunjung, dapat membelinya langsung dengan harga ratusan ribu rupiah. Beginilah pameran karya seni kaligrafi dekoratif yang ramai dihadiri pengunjung dari masyarakat umum hingga kalangan pelajar. Siapa sangka, jika goresan tinta dan pewarna di atas kertas ini merupakan kaligrafi karya siswa-siswi SMP 2 Kudus, Jawa Tengah. Sebanyak 279 karya kaligrafi ini dipamerkan di lapangan indoor SMP 2 Kudus. Kaligrafi jenis dekoratif buatan pelajar ini memiliki kolase dengan beragam warna cerah yang menghiasi tulisan kaligrafinya. Kolase serta warna cerah tersebut merupakan ide kreasi bebas masing-masing siswa. Salah satu siswi, Rania Rizka Aulia mengatakan, pembuatan kaligrafi jenis dekoratif tersebut membutuhkan waktu hingga 4 bulan. Dengan bimbingan guru seni, ia mengaku senang mampu menyelesaikan karya kaligrafinya. Selain itu, dengan kaligrafi juga dapat mengkreasikan ayat suci Al-Quran dan mengamalkannya. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP 2 Gebok, Muhyib Nur mengatakan, karya seni kaligrafi tersebut merupakan tugas akhir bagi siswa, dengan tujuan memotivasi siswa agar memiliki bakal keahlian di bidang seni, salah satunya kaligrafi. Kaligrafi jenis dekoratif, dengan waktu kurang lebih 4 bulan, proses mulainya dengan mencari contoh-contoh di Google, terus membuat sketsanya terlebih dari itu, setelah itu mewarnanya dengan warna yang reddose dan cerah, setelah itu beri dikasih tulisan kali lagi, sesuai dengan speeder. Pemeran karya kaligrafi pelajar ini pun mengundang perhatian masyarakat umum hingga pelajar. Bagi Anda yang tertarik, juga dapat langsung membawa pulang kaligrafi dekoratif karya pelajar tersebut, dengan harga mulai 500 ribuan. Rencananya, pameran karya kaligrafi bakal digelar hingga Sabtu besok. Pameran tersebut diharapkan bisa memotivasi siswa meningkatkan kemampuan di bidang seni. Dari Kudus, Jawa Tengah, tim Liputan MTV Jateng mengabarkan.